Masak, it's so easy! Kedua menu sebelumnya, super easy kan? Nah, gak lengkap rasanya nih, kalau gak ditutup dengan manis-manis yang bikin sayang. Ini nih, mochi super gemoy. Dengan isian topping buah stroberi dan selai kacang merah, jadi makin cantik. Sesuapastinya menarik para kidos. Momis, ke menu selanjutnya. Nah, menu yang terakhir ini, menu yang manis-manis, kayak momis dirumah tentunya. Dan depan aku ini, udah ada stroberi, liat dong. Ini dikemasin satu-satu gini, karena ini stroberi Korea. Jadi kalau stroberi Korea, dia tuh aromanya tuh harum banget. Aku kasih tau stroberi Korea tuh kayak petengahnya, dia tuh warnanya tuh cantik banget. Tuh liat, warnanya. Dia perpaduan merah sama putih. Beda kan sama stroberi Bandung? Gimana kalau aku balut pakai tepung ketan, terus kasih red bean paste? Yaudah yuk, langsung kita buat. Let's start cooking. Yang paling penting harus ada stroberi. Sama ini, ini namanya red bean paste. Atau paste bisa dibilang bubur kacang merah. Nah, cara bikinnya gampang banget. Aku tinggal keluarin dulu stroberi-stroberi ini. Nah, jadi kalau buang stroberi, ini kita petik aja, jangan diiris. Biar bentuknya masih cantik, nih. Petik aja, puter. Seperti itu. Aku mau bikin bagian isinya dulu. Cara bikinnya gampang. Ini tinggal red bean-nya aku ambil. Kurang lebih 35 gram. Kok nggak? Red bean ini tuh, yang biasa di dalamnya dorayaki. Nah, Mamis, udah begini. Tinggal taruh stroberinya. Sambil dibentuk gini, nih. Ditutupnya dibentuk. Nah, Mamis, ini aku bentuk. Sama perlu diingat, bagian depannya harus kita lonjongin. Sama, jangan sampai bagian yang uncingnya itu ada di bawah, ya. Kayak gini. Aku bikin beberapa dulu. Aduh, ini enak banget ini ya, kalau, Mamis. Kalau buat dijual, ini cuan banget, loh. Dan cara bikin juga gampang. Kalau misalnya, Mamis, mau diisi anggur, mau diisi kiwi, juga boleh. Nah, Mamis. Ini cakep banget. Ini juga aku udah tandain. Bagian yang uncingnya, ini atasnya stroberi. Bagian bawah, ini bawahnya stroberi. Jangan sampai ketukar, ya. Sekarang, aku ajarin cara bikin adonan mochi-nya, nih. Jadi, kalau bikin adonan mochi, dia tuh cuma butuh tepung ketan sama gula. Nah, ini aku campurin tepung ketannya. Nah, Mamis, ini gulanya gak aku kasih banyak. Karena aku pakai susu stroberi, dia udah manis. Ini aku tambahin setengah aja. Ini kita aduk jadi satu. Jangan kaget, ya. Jangan syok, gitu. Kenapa, Chef? Kok itu hasilnya cain banget kalau pas diaduk? Emang begitu? Karena ini bakal aku kukus. Jadi, kalau pas dikukus, dia bakal mateng padet kayak kue basah gitu, loh. Nah, tuh. Yang penting, gak ada yang ngegumpal. Nah, aku mau siapin kukusannya. Nah, tuh, lihat tuh, Mamis. Ini udah super smooth. Emang agak encer. Aku mau kukus. Dan gak perlu dikasih minyak lagi. Ingat ya, pakai tepung ketan, bukan tepung aci. Kalau tepung aci, jadinya cilok nanti. Nah, Mamis. Aku udah siapin kukusannya, panas. Nah, ini aku mau kukus selama 15 menit. Sampai si adonannya itu padet. Dan dia jauh lebih transparan warnanya. Aku tunggu dulu, ya. Nah, Mamis. Ini udah mateng. Ini udah bisa aku angkat. Nah, Mamis. Ini masih panas. Harus buru-buru dikeluari langsung. Karena aku mau pukul-pukul. Nah, tuh, lihat tuh. Nah, masih panas. Aku tambahin maizena yang udah disangrai. Jadi, fungsinya disangrai si maizena ini. Biar dia gak bau mentah. Langsung kita bentuk-bentuk. Masih panas segini. Nah. Nah, ini nih. Cara begini yang bikin si mochi itu kenyal. Ini. Aku ngambilnya sekitar 40 gram. Jangan terlalu tebal. Terus, bentuk tipis. Caranya sama. Ini caranya kayak kita bikinnya si red bean paste-nya tadi. Ditipisin gini. Baru taruh si red bean-nya. Kayak gini. Dan ditutup. Nah, kalau udah gini langsung aku taruh di maizena yang udah disangrai. Kalau mochi kan suka putih-putih gitu. Nah, ini nih. Ini dia maizena-nya harus disangrai dulu. Biar dia gak rasa mentah. Walah. Jadi, momis. Nah, tuh. Cakep ya. Aku mau bikin beberapa dulu ya. Nah. Ini sama caranya. Taruh. Tutup. Tunggit bagian yang lancipnya harus di atas ya. Nah, momis. Ini yang terakhir. Lihat nih. Lucu banget ya. Aku udah bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang aku mau kasih tau nih. Tengahnya kayak gimana hasilnya. Aku tunjukin. Jadinya seperti apa. Are you ready? 1, 2, 3, 2. Lucu banget ya, momis. Lihat dong. Ini stroberinya merah. Ada putih-putihnya. Red bean-nya juga tebal. Mochinya gak taruh tebal. Enak deh. Udah kayak gini. Aku mau plating ya. Momis, ini aku mau plating. Ini yang utuhnya dulu di sini. Nah, momis. Lihat dong. Ini cantik banget ya. Ini tuh bener-bener kayak mochi-mochi yang dijual di mal-mal gitu loh. Ini dia, momis. Mochis mochi stroberi moi-moy rasanya gemoy. It's so easy. Aku mau cobain lah. Tuh. Lihat nih. Wah. Enak banget, momis. Luarnya kenyal. Stroberinya tuh asem, segar, wangi. Dan red bean-nya tuh yang legit banget. Momis, wajib banget nih gue ke ini. Diamin. Cudos pasti suka. Hai, momis. Hai, sir. Suatuh, hai, adik. Wow, momis. Momis, cobain deh. Aku bikin mochi Korea. Ini luarnya mochi stroberi. Pakai red bean paste. Sama stroberi Korea khusus. Momis, harus cobain. Kita cobain deh, momis, ya. Nah, ini. Cobain, cobain. Cobain? Hmm. Enak? Enak dong. Nanti. Anak kecil itu gak pernah bohong, momis. Tuh. Ula, la. Udah aku bilang kan, bikinnya gak memakan waktu yang lama dan gak ribet sama sekali, kan? Kalau kayak gini sih ya, kidos dijamin betah banget di rumah. Dan pastinya makin sayang sama momis. Jadi tuh stroberinya seger, ada red bean-nya gurih, sama luarnya tuh kenyalnya pas ya, momis, ya. Iya. Enak banget. Definisi semua rasa tuh ada di sini. Manis, gurih, segar dari buahnya, bikin siapapun yang makan bakalan happy deh, momis. Masak-masak, it's so easy. Inak, it's sar мин. Hmm. Inak.